Gelang Kemala Jilid 28 Tian Li menggeleng kepala Tidak mungkin, Li Qin Tidak mungkin aku jatuh cinta kepadamu atau kepada gadis manapun juga Karena aku, karena mengapa Li Qin mengejar dengan alis berkerut? Karena aku sudah memiliki seorang pilihan hati Aku telah mencinta seorang gadis maka tidak mungkin aku mencinta gadis lain Tidak mungkin aku mencintamu dan ini harus kukatakan terus terang Agar jangan engkau dipermainkan oleh harapanmu yang takkan tercapai Maafkan aku, Li Qin Tian Li melihat betapa sepasang metu yang indah itu terbelalak dan muka itu berubah pucat sekali Dia tidak tega melihat ini dan ia menundukkan mukanya Agar jangan terlihat olehnya wajah yang diselimuti kedukaan, kekecewaan dan keputusasaan itu Tiba-tiba tangan Li Qin bergerak ke arah pundak Tian Li Dan begitu jari tangannya menotok jalan darah di kedua pundak Tiba-tiba saja tubuh Tian Li menjadi lemas terkulai dan diarebah miring di atas batu itu Bagaimana Tian Li yang demikian lihai itu sampai dapat tertotok dengan mudah? Sebetulnya Tian Li dapat merasakan gerakan tangan Li Qin tadi Akan tetapi sama sekali dia tidak menyangka bahwa Li Qin hendak menotoknya Kalaupun Li Qin menotoknya, dia pun akan dapat melindungi tubuhnya dengan kekebalan Xin Kangnya Sama sekali dia tidak tahu dan tidak menduga bahwa Li Qin menotoknya dengan ilmu Yit Yang Chi Ilmu Toto Kanit Yang Chi yang dipelajari Li Qin dari Inkong Tai Su ketua Xiao Li Pai itu memang merupakan ilmu yang luar biasa sekali Biarpun Li Qin belum sempurna benar melatih ilmu itu, namun daya tutokannya sudah sehebat itu sehingga Tian Li yang tangguh dapat juga dibuat tidak berdaya dan Romboh lemas di atas batu hayo katakan siapa perempuan membentak Li Qin kepada Tian Li Tian Li memandang kepada Li Qin dengan mata penuh penyesalan Tak disangkannya Li Qin akan berbuat begitu Li Qin, apa yang kau lakukan ini? Cepat bebaskan Toto Kanmu, katanya sabar dan tenang Tidak, engkau telah menghancurkan harapanku Engkau orang yang tidak tahu dicinta orang, tak mengenal Budi Hayo katakan siapa perempuan itu kepadaku Hem, kalau ku beritahukan, engkau mau apa? tanya Tian Li Mau apa? Mau membunuhnya Tidak ada perempuan lain di dunia ini yang boleh memilikimu bentak Li Qin Hem, aku akan melindunginya dan mencegahnya, kata Tian Li Boleh kau coba Hayo cepat katakan kepadaku Siapa namanya dan di mana tempat tinggal perempuan itu Aku tidak akan memberitahukan kepadamu Li Qin, kata Tian Li dengan sikapnya yang masih tenang Diam-diam dia mencoba menggerakkan hawa tenaga saktinya di bawah pusar Namun belum juga berhasil Potokan itu memang istimewa Membuat seluruh tubuhnya tak dapat digerakkan Kecuali mulut dan matanya Kalau tidak kau beritahukan, aku akan membunuhmu Kalau aku tidak dapat memilikimu, seluruh wanita di dunia ini pun tidak akan dapat memilikimu Setelah berkata demikian, sekali tangarinya i bergerak Ia telah melolos pedang yang dibuat sabuk melilit pinggangnya Singgak pedang itu telah menodang dada Tian Li Tian Li, sekali lagi aku bertanya Maukah engkau melupakan perempuan itu dan berjodoh dengan aku? Tidak, Li Qin kalau begitu, matilah engkau pedang itu ia tusukan Akan tetapi tepat pada saat ujung pedang sudah menyentuh baju Tidak, Li Qin mengeluh Dan menahan nafas Tiba-tiba pedangnya diangkatnya tinggi-tinggi dan ia membentak Matilah kau, Tian Li pedang itu menyambar dengan kuat dan cepatnya ke bawah dengan sebuah bacokan Kerak batu itu terbelah dan tubuh Tian Li terguling ke atas tanah karena batu itu terbelah dua tepat di samping tubuhnya Kiranya pada saat terakhir, Li Qin bukan membacok tubuh Tian Li melainkan membacok batu itu Tian Li kini rebah telentang dan dia dapat melihat betapa gadis itu menutupi batu dengan kedua tangannya sambil menangis tersendu Dia merasa kasihan sekali Li Qin, maafkan aku, katanya lirih dan ucapan ini membuat Li Qin nangis semakin sedih, sampai terisak-isak Li Qin, aku tahu bahwa engkau seorang gadis yang baik sekali Seandainya aku belum jatuh cinta kepada seorang gadis lain, kiranya tidak ada gadis yang lebih baik darimu bagiku, Li Qin Engkau gadis yang cantik, berilmu tinggi, dan berbudi baik Percayalah, kelak engkau akan mendapatkan jodoh seorang pemuda yang jauh lebih baik dariku, terutama sekali penuda yang dapat mencintamu sepenuh hatinya Engkau akan menemukan jodohmu sendiri, Li Qin Pada saat itu, Tian Li merasa ada gerakan di pantian, bawah pusar, maka dia lalu menekan hawa sakti itu ke atas untuk membebaskan totokan pada dirinya Li Qin masih terisak dan menurunkan kedua tangan, menyimpan pedangnya Tian Li, aku, aku benci padamu Aku tidak mau lagi bersamamu lah memandang dan terbelalak melihat betapa pemuda itu sudah bangkit duduk Kau, kau sudah bebas dari totokan kebetulan saja aku mampu menembus totokanmu dan membebaskannya, Li Qin Hal itu sebetulnya dapat terjadi karena Li Qin masih kurang sempurna melatih ilmu barunya, belum memperoleh tenaga yang tepat sehingga totokannya juga kurang mengandung tenaga yang diperlukan Aku, aku benci padamu kata lagi Li Qin sambil mengusap air matanya Percayalah kepadaku, Li Qin Andai kata engkau tadi jadi membunuhku, engkau akan benci sekali kepada dirimu sendiri Hu Li Qin membuang muka lalu meloncat pergi meninggalkan pemuda itu Tian Li menarik napas panjang dan sampai lama dia duduk di atas batu yang terbelah dua oleh pedang Li Qin tadi Dia termenung, hubungan antara pria dan wanita memang membutuhkan kejujuran Apa yang dia lakukan tadi sudah benar Kalau dia tidak berterus terang, berarti dia memelihara harapan Li Qin Harapan yang akhirnya akan sia-sia belaka dan membuat gadis itu kelak akan menjadi lebih sedilaguh Dan dia pun harus berterus terang kepada Qin Lan Ya, benar Dalam urusan cinta dia harus jujur Mengapa merasa rendah diri? Dalam kesempatan pertama, kalau dia bertemu dengan Qin Lan, dia akan mengakui cintanya Mungkin juga dia akan mengalami dan merasakan seperti apa yang dialami dan dirasakan Li Qin Mungkin cintanya akan ditolak gadis bangsawan itu dan itu lebih baik daripada merahasiakannya Daripada mengharap-harapkan hal yang belum tentu Dia akan mengaku cinta kepada Qin Lan Keputusan hatinya ini mendatangkan semangat kepadanya dan mengusir kegundahannya oleh urusan dengan Li Qin tadi Dia lalu bangkit dan melanjutkan perjalanannya ke Kota Raja Tidak sukar bagi Tian Li untuk menemukan di mana tempat tinggal Gui Chiang Kun atau Gui Tiong'en Nama Panglima INL sudah terkenal sekali di Kota Raja Sebagai seorang Panglima yang sudah banyak jasanya dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah perbatasan Setelah menemukan alamat Gui Chiang Kun, Tian Li lalu datang berkunjung Kepada para petugas keamanan dia memberitahukan siapa namanya dan apa kepentingannya hendak bertemu Gui Chiang Kun Dia mengatakan bahwa dia membawa berita dari Soe Weng Chu Begitu mendengar bahwa ada seorang utusan dari Soe Weng Chu minta menghadap Gui Chiang Kun segera menemui Tian Li di sebuah kamar tamu yang tertutup Setelah bertemu, Lan Li memberi hormat dan memandang Panglima itu dengan kagum Seorang Panglima yang gagah berwibawa, berusia 50 tahun lebih Sebaliknya, Gui Chiang Kun juga mengamati tamunya dan merasa heran bahwa Soe Weng Chu mengutus seorang yang masih begitu muda untuk menemuinya Chiang Kun, saya Song Tian Li utus oleh Soe Weng Chu untuk menghadap Chiang Kun, kata Tian Li memperkenalkan dirinya Duduklah, Seng Si Chu dan katakinlah, pesan apa yang harus kau sampaikan kepadaku, kata Gui Chiang Kun mempersilahkan tamunya duduk Tian Li mengeluarkan sampul surat pertamli yang ditujukan kepada Panglima itu, yang diterima oleh tuan rumah lalu dibacanya Wajah Panglima itu nampak serius ketika dia membaca surat itu dan isinya tentu arna penting karena dia mengulang pembacaannya Setelah selesai membaca, dia berkata kepada Tian Li dan pandangannya terhadap pemuda itu sudah berbeda Seng Tai Hiap, saya sudah membaca banyak keterangan Soe Weng Chu tentang diri dan kemampuan Tai Hiap, dan tentang pergolakan yang sedang terjadi di kota Raja Memang di sini sedang terjadi pembunuhan-pembunuhan aneh terhadap beberapa orang pangeran dan pejabat tinggi Kalau benar apa yang dikemukakan Beng Chu ini, sungguh merupakan malapetaka besar Dalam suratnya, Soe Beng Chu menyebutkan bahwa engkau membawa sepucuk suratnya untuk diaturkan Seri Baginda Kaisar Benarkah benar, Chiang Kun? Suratnya ada pada saya Baik, kalau begitu, mari sekarang juga engkau kuhadapkan Seri Baginda Urusan ini terlalu penting dan berbahaya untuk ditunda-tunda lebih lama lagi Demikianlah, Tian Li lalu diajak Gui Chiang Kun untuk menghadap Seri Baginda Kaisar Sebagai seorang panglima kepercayaan, tidak ada kesukaran bagi Gui Chiang Kun untuk menghadap Kaisar sewaktu-waktu Mendengar bahwa Gui Chiang Kun mohon menghadap bersama seorang pemuda Kaisar Kian Leong dapat menduga bahwa tentu panglimanya itu membawa berita yang amat penting Kalau tidak penting, tidak mungkin panglimanya itu berani mengganggunya Dia lalu memerintahkan pengawal untuk membawa kedua orang itu menghadapnya di Taman Bunga Di mana Kaisar itu sedang mencari angin Hawa udara pada siang hari itu memang panas Dia menyuruh para selir dan dayang yang tadi melayani dan menemaninya untuk pergi menjauh Karena dia dapat menduga bahwa panglima itu tentu akan membicarakan sesuatu yang teramat penting Dan yang tidak selayaknya didengarkan para selir dan dayang Juga para pengawal pribadinya diharuskan renunggu dan berjaga di luar pondok taman itu Gui Chiang Kun dan Tian Li dibawa oleh para pengawal ke pondok dalam taman itu Tian Li sebelumnya telah diberitahu oleh Gui Chiang Kun tentang tata kera menghadap Kaisar Maka ketika dia melihat Gui Chiang Kun menjatuhkan diri berlutut Dia pun berlutut di samping panglima itu Jaun pintu terbuka dan muncullah Kaisar Tian Li hanya melihat ujung sepasang sepatu yang indah dan ujung celana dari sutra halus Dia tetap menundukan mukanya dengan sikap hormat Gui Chiang Kun dan keorang muda, kami izinkan untuk bangkit dan masuklah terdengar suara yang lembut namun berwibawa Tian Li menanti sampai Gui Chiang Kun mengaturkan terima kasih dan bangkit Baru dia pun ikut bangkit, dengan kepala tetap ditundukan Mereka melangkah masuk, berdiri dengan sikap hormat menanti Kaisar itu duduk Kalian boleh mengambil tempat duduk Barulah kedua orang itu berani duduk Memang sikap Kaisar Kian Liong berbeda dengan Kaisar-Kaisar lain Kalau berhadapan dengan orang kepercayaannya atau orang-orang dunia persilatan Dia menyuruh mereka duduk di kursi sehingga dia dapat mengajak mereka berbicara dengan enak Dapat menatap wajah mereka Hanya dalam sidang pertemuan resmi saja para panggawa berlutut Setelah mengambil tempat duduk, sekilas Tian Li berani memandang wajah itu Biarpun hanya sekilas, dia telah dapat melihat kegambaran dar Kaisar yang amat terkenal sebagai Kaisar yang bijaksana itu Kaisar itu sudah tua, tentu ada 60 tahun usianya Namun masih nampak sehat dan lebih nfekdela dari usianya Sepasang matanya tajam seperti dapat menembus ke dalam lubuk hati yang dipandangnya Nah, Gui Chiang Kun, berita apakah yang kau bawa dan siapa pula orang muda ini? Kaisar bertanya kepada Gui Chiang Kun Mohon ampun, yang mulia Hamba berani menghadap tanpa diperintah Hamba hendak menghadapkan pemuda ini yang bernama Song Tian Li Dan dia adalah utusan dari Soe Beng Cu untuk menyampaikan sepucuk surat Dihaturkan kepada paduka Hem, Soe Beng Cu Song Tian Li, cepat serahkan surat dari Soe Beng Cu itu kepada kami Baik, yang mulia Kata Tian Li dan dia lalu mengeluarkan surat itu Maju berlutut dan sambil berlutut menyerahkan surat Setelah surat diterima oleh Kaisar Dia lalu mundur dan duduk lagi di atas kursinya Kaisar membaca surat dari Soe Beng Cu itu Alisnya berkerut dan setelah selesai membacanya Dia lalu memandang kepada Tian Li Lalu berkata Sung Tian Li, yakin benarkah hengkau akan apa yang kau bicarakan dengan Soe Beng Cu tentang pangeran tua itu? Bahwa dia telah mengumpulkan orang-orang kengkau dengan niat buruk Hamba belum mendapatkan buktinya yang mulia Akan tetapi melihat banyak tokoh sesat berkumpul di sana Kemudian melihat kenyataan bahwa orang-orang yang mencoba untuk membunuh pangeran tenggisu Ketika hamba kejar melarikan diri ke dalam tempat tinggal pangeran tua Maka hamba merasa yakin Kami telah menyerahkan urusan iru untuk diselidiki dan ditanggulangi oleh pangeran tenggisu Akan tetapi sampai sekarang belum ada perkembangannya Sementara itu pembunuhan-pembunuhan masih terus berlangsung Baiklah, engkau kuangkat menjadi panglima dan ku tugaskan untuk membantu pangeran tenggisu melakukan penyelidikan Sampai menemukan buktinya dan menghancurkan komplotan gelap ini Seng Tian Li Ampunkan kalau hamba berani memberi peringatan agar paduka menjaga diri bal Baik dan berhati-hati terhadap paktian Ong Dor Hai Yang kabarnya telah menduduki jabatan penting DL Istana Yang mulia Hem, Dor Hai telah menjadi seorang penasihat kami Mengapa engkau berkata demikian Karena hamba pernah melihat dia berada di rumah pangeran tua Bahkan dia berusaha untuk menangkap putri pangeran tenggisu Dengan singkat namun jelas Tian Li lalu menceritakan pengalamannya ketika dia menolong Chinlan dari tangan paktian Ong Dor Hai Mendengar laporan ini, Sri Baginda Kaisar mengerutkan alisnya Ah, betapa sulitnya mengukur isi hati orang-orang itu Diberi anugerah kedudukan malah hendak memukul dari belakang Sung Tian Li, engkau bersama Gu Chiang Kun hubunglah pangeran tenggisu dan bekerja sama dengannya untuk menghancurkan komplotan ini kalau memang benar ada di dalam waktu yang secepat-cepatnya Sung Tian Li, pangkatmu sekarang menjadi Panglima Muda Keamanan Istana dan kau ku tugaskan untuk membantu Gu Chiang Kun dan pangeran tenggisu Nah, berangkatlah kalian dan cepatlah kasanakan tugas kalian dengan baik Tian Li berlutut dan mengaturkan terima kasih Gu Chiang Kun lalu mendapat perintah untuk mengatur pemberian perlengkapan pakaian Panglima Muda bagi Tian Li Keduanya lalu mengundur kap, diri dan keluar dari istana Selamat, Sung Chiang Kun Setelah tiba di luar istana, Gu Chiang Kun memberi selamat kepada rekannya yang masih muda Engkau beruntung sekali Agaknya Sri Baginda Kaisar telah sangat mempercayai surat So Beng Cu sehingga tanpa menguji lagi beliau telah menganugerahkan kedudukan Panglima Muda kepadamu Biarlah nanti aku yang mengatur persediaan perlengkapan untukmu Hal itu tidak perlu tergesa-gesa, Gu Chiang Kun Kalau aku bertugas melakukan penyelidikan, bagiku lebul-leluasa kalau aku berpakaian biasa saja Kelak saja kalau keadaan sudah aman, baru aku akan mengenakan pakaian Panglima Muda itu Gu Chiang Kun mengangguk-angguk Akan tetapi, setidaknya engkau harus memegang surat tanda pangkatmu Biar nanti kubuatkan, agar setiap saat dapat kau pergunakan dan perlihatkan kepada para pejabat lain Harap Chiang Kun pulang lebih dulu Aku ingin menemui seorang sahabatku bernama Lau Tek Pendekar inilah yang banyak membantuku dalam menyelidiki gerakan yang dilakukan pangeran tua dan diakini masih selalu menanti berita dariku di sebuah kudil tua, kata Tian Li Gu Chiang Kun menyetujui Kalau sudah selesai, cepat engkau datang ke rumahku karena engkau harus segera mengadakan hubungan dengan pangeran Tanggisu Untuk itu aku akan memberi surat perkenalan kepadamu, jilid 16 Tian Li mengangguk dan jantungnya berdebar Dia tentu saja sudah mengenal pangeran Tanggisu karena sudah pernah bertemu dan membayangkan dia akan berkunjung ke istana pangeran itu membuat jantungnya berdebar tegang Karena hal itu berarti bahwa dia akan bertemu dengan Tang Chinlan Hari telah sore ketika dia memasuki kuil di mana biasanya Lau Tek berada Kuil itu biasanya menjadi tempat pertemuan mereka Dan benar saja, Lau Tek Teah berada di situ dan agaknya telah lama menunggunya Ah, engkau sudah kembali, Seng Teh Bagaimana kabarnya dengan Beng Cu? Sudahkah engkau bertemu dengannya seru? Lau Tek gembira melihat sahabatnya itu Dia tahu bahwa Tian Li berkunjung ke Hang San Bahkan dia pun menganjurkan pemuda itu menghubungi Beng Cu Sudah, Lau Tuako Sudah ku ceritakan semua kepadanya Bahkan aku mendengar banyak dari Beng Cu Tian Li menceritakan pengalamannya bertemu dengan Soe Tek Bun Akan tetapi dia tidak bercerita tentang Li Qin Dia menceritakan betapa dia membawa surat untuk Gui Chiang Kun dan untuk Kaisar Dan betapa kini oleh Kalsar dia diangkat menjadi Panglima muda dan ditugaskan melakukan penyelidikan dan menanggulangi komplotan pemberontak itu Wah, engkau memang patut menjadi Panglima, Seng Teh Dan aku gerang sekali kalau engkau dapat memberantas komplotan pemberontak Aku harus menghubungi Pangeran Tenggisu Karena Kaisar telah menyerahkan tugas membongkar komplotan itu kepada Pangeran Tenggisu Bagus! Pangeran Tenggisu adalah seorang di antara para pejabat yang baik dan adil Dengan bekerjasama yang baik tentu kalian akan mampu membongkarnya Akan tetapi kami membutuhkan bantuan, lau tuaku Sebagai penyelidik, engkau lah yang berjasa dan yang lebih dahulu mengetahui tentang Pangeran Tua Karena itu, mari ikutlah denganku menghadap Pangeran Tenggisu Setelah dibujuk, akhirnya Lautek menyatakan bersedia membantu dan menghadap Pangeran Tenggisu Demikianlah, pada keesokan harinya, dengan berbekal surat dari Gui Chiang Kun Tian Li mengajak Lautek untuk berkunjung ke rumah Pangeran Tenggisu Ketika Pangeran Tenggisu keluar menemui dua orang tamu yang minta bertemu dengan dia Pangeran ini nampak terkejut memandang kepada Tian Li Kau! Bukankah engkau, pemuda yang malam hari itu telah mengusir pembunuh Tian Li cepat memberi hormat? Benar sekali, Tai Jin Saya adalah Song Tian Li Akan tetapi kedatanganku sekali ini adalah melaksanakan perintah Seri Baginda Kaisar Dan ini saya membawa surat pengantar dari Panglima Gui Tiong In Tian Li lalu mengeluarkan sepucuk surat dari Gui Chiang Kun Dan menyerahkan kepada Pangeran itu yang masih nampak terkejut dan heran Ketika Pangeran Tenggisu membaca isi surat pengantar Gui Chiang Kun yang dikenalnya dengan amat akrab Dia semakin terkejut dan membelalakan kedua matanya Kemudian memandang kepada Tian Li Ah, Seng Chiang Kun Pemuda yang tadinya pelayan rumah makan INP telah menjadi Panglima Muda Dia idekat sendiri oleh Kaisar Akan tetapi, mengingat akan kepandainya yang tinggi Memang pantas dia menjadi Panglima Persoalannya tidaklah sedem sekian mudahnya Akan tetapi, siapakah temanmu ini maaf, Tai Jin? Tadi belum sempat memperkenalkan Dia ini bernama Lautek Seorang pendekar yang juga menenteng pemerontakan Dialah yang pertama kali memberitahu kepada saya tentang adanya orang-orang Kang Ou di rumah Pangeran Tua Lautwako ini seorang penyelidik yang ulung Maka saya bawa menghadap Tai Jin Barangkali Tai Jin berkenan mempergunakan tenaganya Pangeran Tenggisu mengangguk-angguk Baik, makin banyak pembantu semakin baik Mulai sekarang, engkau membantuku melakukan penyelidikan Lautek, saya siap melaksanakan perintah Tai Jin Kata Lautek dengan sikap gagah Tadi Tai Jin mengatakan persoalannya tidaklah sedemikian mudahnya Apa maksud Tai Jin? Tanya Tian Li Maksudku mengenai Pangeran Tua Sejak dahulu, kakak diriku itu memang seorang yang cerdik dan selalu berhati-hati Biarpun kita sudah yakin bahwa semua pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang Roran Rekeng Ou yang dikumpulkan di rumahnya Akan tetapi apa artinya kalau kita tidak mempunyai bukti? Dia pandai sekali berpura-pura dan menyembunyikan semua bukti Kita harus dapat menemukan bukti tentang komplotan pemberontak itu Seri Baginda Kaisar tentu juga tidak etuyuk Kalau kita turun tangan menyerbu ke sana tanpa adanya bukti nyata Saya mempunyai akal, Tai Jin Di sana, di antara para tokoh Kang Ou, terdapat pula seorang tokoh yang berjuluk Liok Telomo Orang ini dahulu pernah saya kenal dengan baik Oleh karena itu, saya akan menemuinya dan saya akan menggabungkan diri dengan mereka membantu Pangeran Tua Kalau saya sudah berhasil menyelundup ke sana dan mengetahui semua rahasianya Tentu akan mudah bagi Tai Jin untuk turun tangan Sebuah siasat yang baik sekali seru Pangeran Tenggisu Akan tetapi apakah tidak teramat berbahaya? Bagaimana kalau dia mengetahui bahwa engkau adalah seorang panglima muda Tidak ada yang mengetahui akan pengangkatan saya itu kecuali Gui Chiang Kun, Tai Jin Saat ini belum ada orang lain mengetahuinya Saya yakin siasat itu akan berhasil Baiklah kalau begitu, kita hanya menanti hasil usahamu itu Setelah pertemuan itu selesai, Tian Li memohon diri dan Lau Pek ditinggal di rumah Pangeran Tenggisu Sejak saat itu dia telah diterima menjadi pembantu Pangeran dan diberi tempat tinggal di belakang Ketika Tian Li keluar dari ruangan dalam dan hendak keluar Tiba-tiba terdengar seruan halus Seng Tuako dia menengok dan berhadapan dengan Chinlan Tian Li merasa seluruh tubuhnya gemetar dan jantungnya berdebar penuh keharuan dan ketegangan Gadis itu nampak demikian cantik jelita sehingga dia seperti terpesona dan tidak mampu mengeluarkan kata apapun Tuako, engkau Song Tian Li, bukan? Lupakah hengkau kepadaku? Aku Chinlan Nona, bagaimana aku dapat lupa kepadamu? Tak sedikitpun aku pernah lupa kepadamu Engkau sudah lupa menyebut aku Nona Lupakah hengkau bahwa nama Kuchin Lan Maaf, Lan Moi, aku rasanya tidak peh Entah seorang seperti aku Sudahlah, aku paling tidak senang kalau engkau sudah merendahkan diri seperti ini Aku tadi mendengar bahwa ayah menerima dua orang tamu Kiranya engkaukah tamunya benar, aku dan seorang lagi yang bernama Lautek Kinilau tuaku telah diterima menjadi pembantu ayahmu Sedahkan aku, aku mempunyai tugas lain yang amat penting Likku, ada keperluah apa saja kah engkau berkunjung kepada ayahku? Dan bagaimana ayah menerimamu? Aku masih merasa amat menyesal sekau kalau teringat sikap ayah dahulu itu kepadamu Engkau tentu dapat memaafkan Bukan hem, hal itu sudah lama ku lupakan Sekarang ayahmu bukan saja menerimaku dengan baik Bahkan kami telah bekerjasama, bekerjasama Dalam hal apa bekerjasama untuk menyelidiki dan menumpas pemberontak Chinlan sudah menyambar tangan Tianli SSTTT, mari kita bicara di dalam Likku Di sini dapat terdengar orang lain Marilah, ikut denganku Sebetulnya Tianli merasa tidak enak dan takut kalau-kalau pangeran tua akan merasa tidak senang Akan tetapi gadis itu telah menarik tangannya sehingga terpaksa dia mengikutinya Ternyata Chinlan membawanya ke tandrian bunga Taman bunga itu luas dan di tengahnya terdapat kolam ikan dan beberapa buah bangku Nah, ketaduduk dan bercakap-cakap di sini Tentu tidak akan terdengar orang lain Kita dapat melihat keadaan sekeliling dan akan tahu kalau ada orang mendekat Kata Chinlan Keduanya duduk di bangku taman, bersanding Aku khawatir ayah ibumu akan marah melihat aku duduk bersamamu di sini Lanmui, tidak ada yang akan marah kepadaku Likku Biarlah aku yang akan bertanggung jawab Nah, sekarang ceritakan bagaimana engkau sampai dapat bekerja sama dengan ayah dalam menghadapi komplotan pemerontak Ayah memang ditugaskan oleh Seri Baginda Kaisar untuk menyelidiki pembunuhan-pembunuhan itu dan membongkar rahasia komplotan Dan bagaimana engkau sampai dapat diterima ayah untuk bekerja sama Aku membawa surat perkenalan dari Gui Chiangkun untuk ayahmu, dan ayahmu menerimaku Bahkan ayahmu juga menerima seorang kenalanku Lautek menjadi pembantunya Aku gerang sekali Likku Kau tahu, semenjak kepergianmu malam itu Setelah engkau menolong kami dan sikap ayah yang begitu merendahkanmu Aku selalu merasa bersedih Aku telah berusaha mencarimu Akan tetapi di rumah makan itu mereka mengatakan bahwa engkau telah keluar dari sana Tahu-tahu sekarang engkau telah muncul di sini, bahkan bekerja sama dengan ayahku Betapa gerang rasa hatiku, liko sinar matu gadis itu demikian mesra memardangnya sehingga Tian Li merasakan hatinya tergetar Benarkah pandangannya itu? Benarkah sinar matu gadis memandang mesra kepadanya? Apakah ini merupakan tanda bahwa gadis itu pun suka kepadanya? Seberkas cahaya harapan menerangi hatinya Dia pun menatap wajah gadis itu dan terpesona Rambut yang hitam panjang itu digelung ke atas dan anak rambut yang berjuntai dan melingkar-lingkar di dahi dan pelipis amatlah manisnya Alisnya hitam melengkung menambah edahnya sepasang mata yang tajam dan penuh gairah hidup Hedungnya mancung dan yang paling menarik adalah mulutnya Bibir yang selalu merah segar dengan lesung pipit di sebelah kiri Kulit lehernya begitu putih halus tanpa cacat Tubuh yang padat berisi, pinggang ramping dan leher yang panjang itu Liko, kenapa engkau diam saja Tian Li seolah baru sadar dan seperti ditarik kembali ke alam nyata? Eh, haha, ah, tidak apa-apa, Lanmoy Katanya gagap, Liko, engkau belum menanggapi kata-kataku tadi Katakanlah betapa girang rasa hatiku bertemu dengan engkau di sini dan mendengar engkau bekerja sama dengan ayah Apakah engkau tidak senang bertemu denganku, Liko wah, senang sekali, Lanmoy Sudah, lama aku merindukan pertemuan ini, dia terkejut sendiri, merasa kelepasan bicara menyatakan isi hatinya Benarkah, Liko? Aku pun rindu sekali kepadamu Telah berulang kali engkau menolongku, bahkan ia nyelamatkan nyawaku, akan tetapi pertemuan kita selalu demikian singkat Air, tak dapat ku lupakan untuk pertama kali engkau menolongku dari ancaman racun ular di pulau ular emas yang telah menggigitku Aku bahkan mencurigamu Entah apa jadinya dengan diriku yang roboh pingsan karena keracunan kalau bukan engkau yang datang melatihku menyalurkan hawa beracun itu Kemudian, kembali engkau menyelamatkan aku di rumah pangeran tua ketika aku terancam oleh jagoan-jagoan di sana Aku tentu telah tertawan kembali kalau engkau tidak membawaku lari Dan engkau memakai kedok sehingga aku tidak mengenalimu Akhirnya, ketika ayah diserang orang-orang jahat, kembali engkau muncul dan meribantu kami Ngurumu terlampau besar untuk dapat ku lupakan saja, Liko Sudahlah, Lanmoy, harap jangan bicara tentang Budi Aku dengar senang hati membantumu, dan keberanianmu sungguh mengagumkan hatiku Sejak pertama kali melihat engkau memelagurumu dengan mati-matian menciri sianto, aku sudah kagum sekali kepadamu Kernudian engkau berani menyerbu ke dalam rumah pangeran tua, seperti memasuki sarang harimau Aku kagum sekali Aku berhutang Budi kepada guru ku Pek, satu lokai yang Budiman Siapa lagi kalau bukan aku yang mencarikan obatnya ketika suhu terluka parah Dan berkat obat sianto itu, juga berkat pertolonganmu, suhu telah sembuh kembali Tidak perlu engkau memuji ku, Liko, akan tetapi engkau lah yang patut dipuji Berulang kali menyelamatkan aku yang tadinya sama sekali tidak kau kenal Maka aku gerang sekali engkau kini bekerja sama dengan ayah Oh ya, tadi kau katakan bahwa engkau mempunyai tugas yang amat penting Apakah itu? Apakah ada hubungannya dengan kerja sama itu? Koko sebetulnya hal ini merupakan rahasia, akan tetapi kepadamu akan kujelaskan semuanya, Lan Moi Untukmu tidak ada rahasia apapun yang kusimpan Memang ada hubungannya dengan kerja sama ini Ayahmu dan aku telah bersepakat bahwa dalam keadaan sekarang ini kami tidak mampu berbuat apapun terhadap pangeran tua karena tidak ada bukti Karena itu kami harus dapat mencari buktinya dan satu-satunya jalan adalah menyelundup masuk ke dalam sarang musuh dan yang jadi pembantunya Akulah yang akan menyelundup ke sana dan bekerja kepada musuh